Di suatu pagi yang indah, terlihat sekelompok orang yang akan mengadakan pentas drama. Dan di situ ada dua sahabat sejati, sebut saja namanya Yanni dan Gadis. Gadis pun terpukau dengan lelaki tampan, sebut saja namanya Yanto. Sin pun berpindah, terlihat gadis yang sedang ditelepon oleh ibunya. Gadis disuruh ibunya untuk mengambil dokumen di lemari. Alangkah tergajuknya gadis, ia menemukan kotak, dan itu adalah kotak kenangan dari masa lalu ibunya. Dan ini kisahnya. Terlihat sebuah foto yang jatuh, orang yang ada dalam masa lalu ibunya. Sebut saja namanya Tanto. Dan Tanto pun mempunyai seorang sahabat, sebut saja namanya Muklis. Ia meminta tolong ke Tanto untuk membuatkan sebuah puisi yang indah. Yang akan dipersembahkan oleh pujaan hatinya Muklis. Gadis cantik, sebut saja namanya Bi. Beberapa minggu sebelumnya, terlihat Tanto dan teman-temannya sedang pergi ke hutan untuk mencari ikan lelek. Tak disangka, ada sebuah lambayan tangan yang membuat Tanto terpukau dan terenyuh akan para cantiknya yang aduhai mempesona. Tanto dan teman-temannya terkejut. Tiba-tiba di belakangnya ada wanita cantik yang mengawasinya. Ia mengajak Tanto untuk pergi ke tempat yang angkar. Ternyata wanita cantik itu adalah Bi. Sesampainya di tempat tujuan. Mereka berdua memberanikan diri untuk masuk ke tempat angkar tersebut. Dan ternyata di dalamnya ada... Mereka pun pakai jurus ribu, yaitu lari. Apesnya ketika mereka ingin pulang, perahunya tidak bisa dipakai lagi. Perahu tidak ada. Yang ada hanya pundaknya si Tanto. Setangkai bunga dan rembulan malam menjadi saksi dua insan manusia. Mengukir sebuah kenangan dan cerita dalam kisah hidup mereka berdua. Bagi Bi, ini adalah kisah yang istimewa. Hingga ia mengadiahkan kalung peninggalan ibunya untuk si Tanto. Terdengar suara dari kejauhan yang memanggil nama mereka berdua. Lu, rasa sakitnya membangunkan Tanto dari kenyataan hidup. Sin pun berpindah. Terlihat gadis yang sedang melamun dan dikagetkan dengan kedatangan si Yanni. Yang mengabarkan bahwa surat cinta ibunya gadis akan dipentaskan dalam sebuah drama sekolah. Si Muklis pun tidak mengetahui bahwa si Tanto sudah mengenal Bi, gadis cantik pujaan hatinya. Betapa bahagianya si Muklis. Puisi indah yang dirangkai oleh si Tanto akhirnya dibalas juga oleh si Bi. Terlihat Bi yang sedang memainkan piano sehingga membuat orang terpukau akan pesonanya. Termasuk si Tanto yang hanya bisa memandanginya dari jauh tanpa berani untuk berkata hai. Taktir berkata ketika rindu sudah mulai bertemu maka dunia seakan milik kita berdua. Sementara itu, Muklis dan Tanto bersemangat teriak karena mereka berdua akan menghadiri sebuah pesta cinta. Tatapan mata dua muda-mudi bertemu dalam alunan nada membuat ketaraan cinta tumbuh dalam benak jiwa Bi dan Tanto. Ingin rasanya mereka berdua selalu bersama, tapi malah memisahkan mereka. Sang pangeran pun datang dalam kegelapan malam membuat hati Bi bahagia dalam pelukan. Sin pun berganti. Terlihat Yani dan Yanto sedang melakukan latihan drama. Tapi tak disangka, gadis pun disuruh untuk latihan juga. Terlihat Muklis yang ingin mengajak Tanto untuk membeli barang sebagai kado ulang tahunnya si Bi. Di satu sisi, gadis dan Yani sedang merayakan ulang tahunnya di hari yang sama. Sementara itu, Muklis yang menyatakan isi hatinya kepada Bi, tapi Bi hanya terdiam tanpa kata. Bi pun menceritakan itu semua kepada si Tanto. Karena Bi merasa di satu sisi, Tanto dan Muklis adalah sahabat sejati. Tapi di sisi yang lain, Bi dan Tanto saling mencintai. Maka Bi mengambil sebuah keputusan untuk menjauhi si Tanto. Bagi Tanto, itu sangat berat karena ia sangat mencintai Bi. Air hujan membasahi bumi, dan itu menjadi saksi atas perjuangan cinta Tanto terhadap Bi. Bahwa Tanto meyakinkan Bi bahwa bisa melewati cinta yang sulit ini. Sementara itu, gadis yang sedang berteduh sendirian dan didatangi oleh Yanto. Yang membuat hati gadis tak jikduk ahi. Terlihat Tanto yang sedang berbincang dengan Bi. Karena Tanto berencana ingin memberitahukan hubungan mereka ke Muklis. Akhirnya Muklis pun mengetahui hubungan mereka. Tapi Muklis tak marah. Malahan Muklis mendukung hubungan Tanto dan Bi. Ini yang dinamakan sakit tak berdarah. Setiap detik dan setiap waktu, kata cinta terselipkan dalam sepucuk surat yang isinya tentang rindu dan asmara yang tertusuk dalam jiwa mereka berdua. Terlihat Ianni yang sedang bersedih. Karena cintanya tak dianggap oleh Yanto. Musibah bagi Muklis. Ayahnya mengetahui tentang kebohongan Muklis. Yang menutupi hubungan Tanto dan Bi lewat surat yang ditulis oleh Tanto atas nama Muklis. Semenjak kejadian itu, Muklis pun frustasi dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Sungguh berat ujian cinta mereka berdua antara persahabatan dan cinta sejati. Yang mungkin tidak didaktirkan untuk bersama antara Bi dan Tanto. Tanto pun meninggalkan kalung yang dulu dikasih oleh Bi. Dan Tanto pun pergi tanpa permisi. Tahun 1973. Terlihat sekelompok orang yang akan mengadakan demo kenaikan minyak goreng. Dan disitu terlihat Bi yang terkena gas air mata. Bi pun ditolong oleh seseorang. Betapa tergedutnya Bi. Ternyata orang itu adalah Muklis. Bi pun bertanya ke Muklis. Tentang keberadaan Tanto. Yang sudah lama menghilang tanpa jejak. Akhirnya sudah sekian lama mereka tak bertemu kembali. Namun mereka bertemu dalam keadaan yang kurang tepat. Karena Tanto sebentar lagi akan bergerak. Bi pun memberikan kalung ke Tanto. Sebagai jimat keselamatan. Kalung yang dikasih oleh Bi hilang. Tanto pun berniat pergi untuk mencarinya. Walaupun suasana masih mencekam. Dan sialnya Tanto pun terkena ledakan bom. Sin pun berganti. Terlihat Tanto yang masih hidup. Berniat ingin bertemu dengan pujaan hatinya. Yaitu Bi. Betapa terkejutnya Bi. Tanto berkata. Bahwa ia sudah menikah. Bi lebih sangat terkejut. Setelah dia menyadari. Bahwa Tanto sekarang tidak bisa melihat lagi. Akibat ledakan bom waktu perang dulu. Terlihat Yani dan Yanto sedang melakukan pementasan drama. Yang ceritanya dari surat cinta ibunya gadis. Gadis pun menyadari. Bahwa kisah cintanya dan kisah cinta ibunya hampir sama. Maka dari itu. Gadis memberanikan diri untuk menyatakan cintanya ke Yanto. Tapi Yani merasa kecewa terhadap gadis. Karena Yani merasa dia ditikung oleh gadis. Sementara itu. Gadis yang ingin menyetel rekaman peninggalan dari kenangan ibunya. Terlihat Yanto yang sedang main ke rumahnya gadis. Cie sekarang mereka sudah jadian. Dan Yanto pun mengingat tentang perjuangan ketika ingin mendapatkan si gadis. Sin pun berpindah. Terlihat gadis dan Yani yang sedang berbincang. Walaupun mereka terlihat canggung. Gara-gara kejadian waktu itu. Akhirnya mereka baikan lagi. Dan menjadi sahabat sejati seperti dulu lagi. Terlihat gadis dan Yanto sedang datang ke suatu tempat. Yang dulu waktu kecil pernah gadis datangi bersama ibunya. Gadis mengingat ibunya datang ke tempat ini. Yang ingin bertemu dengan keluarganya Tanto. Mantan pacar ibunya dan anaknya Tanto. Pelangi menjadi saksi tentang warna cinta yang akan selalu melekat dalam setiap insan manusia. Ternyata Yanto adalah anaknya si Tanto. Mantan pacarnya ibunya. Dadis. Bagi teman-teman jangan lupa subscribe ya. Dan tekan tombol notifikasinya. Dan bagi teman-teman yang ingin request film yang mau direview. Komen ya teman-teman semua. Dadah.